Pejabat yang disumpah dengan Al-Quran, dia tidak mubahalah sendirian, tapi dia sedang bermubahalah dengan rakyat seluruh Indonesia. Lihat si Bambang Trimulya ini, kabarnya ya, sejak ia tergila-gila pengen banget melengsirkan Pak Jokowi, tapi metodenya nyebar hoax, ia ditinggal sama istrinya. Lalu keluar penjara kemarin itu luntang lantung dan ketemu sama Sukik Nur. Ini kesialan yang sebenarnya. Juga LPSK. Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudi kiranya kasus Bambang Trimulya ini kan tentang ijazah palsu dan koridornya itu hukum perdata. Jadi sebenarnya tidak ada urusan dengan polisi. Sebenarnya. Jadi, kita kira anggapan bahwa Bambang Trimulya ini, seolah-olah dirinya sebagai korban adanya ijazah palsu dan tetap opresi. Kerugian di sini tidak lain dan tidak bukan adalah kerugian material. Jadi ada perbuatan Pak Jokowi Dodo sehingga merugikan Bambang Trimulya ini secara langsung ya. Ini harus ada kerugian material. Nah, di sini kita coba melihat apa kerugian material yang didiridak atau dialami oleh Bambang Trimulya. Wakil Ketua Komisi DPR RI Arya Bima menanggapi isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tuduhan soal ijazah palsu yang dikeluarkan oleh UGM benar-benar di luar nalar atau akal sehat. Tuduhan kepada Presiden dengan ijazah palsu itu, kan Wong gendeng, kata Arya. Menurut dia, tuduhan-tuduhan miring yang terkesan tidak menyukai pihak tertentu akan terus banyak, terutama pada era politik. Saya kira tahun politik itu orang-orang yang ingin populer banyak jenisnya. Akan tetapi, tuduhan terhadap Presiden terkait dengan ijazah palsu itu Wong gendeng, bagaimana sulitnya mendaftar si penmaru, DPR. Jadi bupati kan jelas ada yang namanya lolos administrasi, verifikasi faktual, katanya. Ya, untuk masuk ke channelnya, wawancara berkali-kali sampai lima kali, gitu ya, dimanfaatkan betul. Tapi kemudian balasan yang diberikan kepada si Mbak Bang Tri cuma seperangkat alat sholat, cuma souvenir, gitu. Yang harganya cuma ratusan ribu. Keuntungannya udah jutaan yang diambil sama Suginur, gitu ya. Yang dikasih sama Mbak Bang Tri cuma ratusan ribu rupiah, gitu ya. Dan itu masih membuka donasi, masih meminta donasi kepada masyarakat, kepada penontonnya. Untuk menyumbangkan uangnya kepada Suginur. Kan Mbak Bang Tri gak tahu Suginur dapet berapa, sebenarnya. Ia mencontohkan dirinya yang sudah empat kali menjadi anggota DPR, bukan berarti tidak lagi melewatkan verifikasi, melainkan justru verifikasi berulang sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk bisa lolos verifikasi, kata Arya Bima, ada banyak tahapan, mulai dari dicek pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebetulnya tuduhan seperti itu tidak perlu dilontarkan. Membuat kehebohan atau gara-gara dia jadi gunjingan publik, jadi kepuasan. Apalagi, ada pihak yang ikut menggaris bawahi, diundang ke podcast, dia orang hukum lagi, katanya. Terkait dengan hal itu, dia meminta agar pihak yang melontarkan tuduhan tersebut segera diproses secara hukum. Yang bersangkutan dipanggil saja, itu kan menyalahi undang-undang ITE, itu baik agak represif. Memang menyampaikan kebebasan itu perlu, menyampaikan pendapat itu penting, tetapi yang sifatnya mendewasakan demokrasi, katanya.